Fafiru ila Allah, inni lakum minhu nathirun mubiin Baik ini menanyakan tentang yang rambis sekali yang dibahas Bahwa kitab suci itu adalah fiksi Ini masalah lama ya Karena sesuatu dan lain hal akhirnya muncul lagi Baik Nah ini mengganggu pemikiran sebagian orang juga Sudut masalah itu kadang dilihat pada kalimat yang disebutkan Bukan dilihat pada letak penggunaannya siapa yang menggunakan Dari kubu mana yang menggunakannya untuk siapa yang menggunakan Saya tidak ada hubungan dengan hal tersebut Saya membahas dari sudut apa? Sudut syarai Fiksi itu secara bahasa Kalau dilihat di kamus bahasa Indonesia Fiksi itu hayalan Hal yang tidak sesuai dengan kenyataan Kalau ditafsirkan dengan tafsir filsafat Fiksi itu adalah energi membangkitkan imajinasi Itu penafsiran dia sendiri Dan itu definisi Kadang didefinisikan oleh sebagian orang Untuk Suatu hal Dia definisikan dari pengaruh dari hal tersebut Manfaat dari hal itu Itu memang ada di dalam uslub mendefinisikan Tapi itu dari bahasa filsafat Dan ilmu filsafat itu adalah ilmu yang sesat Di dalam islam Ilmu yang sesat Karena itu Sepakat para ulama Tentang menyimpannya ilmu filsafat Dan hal tersebut bukan dari jalan islam Dan itu sebenarnya bukan ilmu Itu kejahilan namanya Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala Al-ilmu bil kalami jahlun Wal jahli bil kalami Wal jahlu bil kalami ilmun Mempelajari tentang filsafat Itu adalah kejahilan Ilmu tentang filsafat adalah kejahilan Dan seorang yang jahil tentang filsafat Itu sebenarnya ilmu Karena para nabi dan para rasul Tidak pernah kenal Apa yang disebut filsafat itu Para sahabat tidak pernah kenal Apa yang disebut filsafat tersebut Mengatakan bahwa Kitab suci adalah fiksi Itu jelas kelirunya Diartikan kemanapun keliru Kalau diartikan khayalan Diartikan Apa namanya Hal yang tidak nyata Itu jelas kekafiran Dan memang yang mengucapkannya Bukan muslim Non muslim Yang mengherankan Adalah sebagian dari kaum muslimin Yang membela ucapan ini Kalau diartikan fiksi Sesuai dengan maksud dia Maksud saya adalah Energi membangkitkan imajinasi Itu juga keliru Imajinasi yang bagaimana Imajinasi itu dua jenis Ada yang positif Ada yang negatif Di dalam Al-Quran itu Tidak ada yang bersifat negatif Karena itu dikatakan dalam Al-Quran Al-Quran itu tidak ditanggi oleh kebatilan Tidak dari depan Tidak pula dari belakang Dia diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha biyaksana lagi maha Apa namanya Maha biyaksana lagi maha Terpuji Iya Ini hukum permasalahan Jadi jangan mengatakan Kalau ucap lagi tidak masalah Iya Orang-orang filsafat itu Biasa berucap seperti itu Karena mereka tidak ada pengagungan Terhadap Allah Terhadap Rasulnya Terhadap Al-Quran Tidak ada pengagungan Kalau kita umat Islam Kita tidak berani Mensifatkan Al-Quran Dengan sifat yang tidak diterangkan Iya Ini Dia sifatkan Al-Quran Dengan pensifatan Kalau menurut Tafsir bahasa Indonesia Di kamus bahasa Indonesia Penafsiran yang batil Kalau menurut Pemahaman dia Mengandung kemungkinan Mungkin hak Mungkin batil Dan itu sedua-duanya Al-Quran tidak disifatkan Dengan hal itu Walaupun dia Anda menyinggung langsung Al-Quran ya Tapi kitab suci itu Al-Quran termasuk kitab suci Di dalam bahasa Yang dipahami Oleh manusia Kemudian sudut yang lain Yang perlu diketahui Bahwa orang-orang filsafat ini Itu memang membuka dirinya Ya Pada Kekafiran 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 Karena itu Bagi sebagian orang filsafat Kenabian itu Itu Muktasabah Bisa dihasilkan Bisa dihasilkan Kenabian Ini ekstrimnya mereka Di dalam menggunakan akal Jelas ya Itu pun bahasa-bahasa Yang mereka pakai Mereka menganggap Dirinya berakal Kalau diperiksa Dengan seksama Maka diketemukan Sebenarnya Itu bukan akal yang sehat Itu akal yang tidak sehat Karena kalau dia Akal yang sehat Akal yang sehat itu Tidak pernah bertentangan Dengan Al-Quran Dan sunnah Rasulullah S.A.W Nah ini yang menjadi Masalah di sekarang ini Dan saya menjawab Memang untuk Untuk mengingatkan Sebagian dari kaum muslimin Jangan terpengaruh Dengan ahlul batil Orang-orang kafir Dalam ucapan-ucapannya Walaupun dia hiasi Dengan kalimat-kalimat Apalagi di masa sekarang ini Ya Dianggap bahwa Pemikiran-pemikirannya itu Sesuai dengan akal Hal-hal yang dia kritik Orang-orang yang dia celah Perbuatan Sebagian manusia Dia sifatkan bahwa itu Perbuatan yang dulu Dari orang yang dulu Ya Saya beri contoh akal mereka ya Yang dianggap akal cerdas Mengkritik pemerintah katanya Nah itu orang yang berakal Mengkritik pemerintah Jangan kayak sapi aja Dicocok hidungnya Ya Kemudian Apa namanya Dia menerima begitu saja Gunakan akal Ya Jadi lahir kalimatnya bagus Tapi perbuatannya itu Sebenarnya itulah kedunguan Di bahasa yang biasa dia pakai Itu dungu Dungu Dan dungu Kenapa Karena dalam syariat Islam ini Tidak dibenarkan Seseorang itu Mencelah Mencacimaki Pemerintah Dalam bentuk tulisan Di umum Di forum Kenapa Karena hal ini Bisa mengantar kepada Perpecahan Membuat hati rakyat Benci kepada pemerintah Membuat hubungan tidak harmonis Iya Maka ini semuanya dilarang Di dalam syariat Karena itu jalan yang disyariatkan Kalau dia punya nasihat Punya kritikan Kalau dia punya akal cerdas Dia datang kepada Pemerintahnya langsung Dia nasihati rahasia Dia berikan solusi Iya Dia berikan solusi Untuk hal tersebut Nah ini kalau dia cerdas Tapi kalau mengeritik Pemerintah di mana-mana Saya yakin Itu perbuatan dia lakukan sekarang Dan siapapun yang memimpin Di masa depan Dia akan berbuat hal yang sama Dan tetap menjadi penyakit Untuk masyarakat Dan tetap menjadi Bahaya untuk Bansa dan negara Iya Karena itu dari Prinsip syariat Dan itu adalah akal sehat Diharamkan seseorang itu Mencacimaki dan mencela pemerintah Iya Di depan umum maupun Di majelis-majelis khusus Dilarang Dan itu dihitung sebagai gibah Di dalam syariat kita Dihitung sebagai gibah Karena Telah terbukti Di dalam sejarah Tidak ada Satu umat Yang melakukan Kudeta terhadap Pemerintahnya Membangkang kepada Pemerintahnya Kecuali Lahir di tengah mereka Berbagi kejelekan Dan belum pernah ada Di dalam sejarah Ada satu umat yang Melakukan kudeta terhadap Pemerintah Kemudian keluar Dengan membawa kebaikan Maka ini Kalimat yang Ingin saya sampaikan Terkait dengan Pembahasan ini Ya Seorang Harusnya Memiliki Pijakan dan dasar Di dalam menilai Jangan sembarangan saja Mengikuti Mendengarkan informasi Apalagi itu Berasal dari orang-orang Yang tidak bisa dipercaya Secara hukum syar'i Semoga Allah Beri taufiq Kepada semuanya Wallahu ta'ala alam Baik Terima kasih